Intro Hai Youtube, bareng lagi dengan Greg di The Coast Kitchen Vlog Di jaman sekarang, kayaknya gak ada deh orang yang gak terjaga badan Semua orang tuh pasti menjaga penampilan mereka Biar tetap duit, biar tetap bagus, biar tetap ya gitu lah pokoknya Dan punya badan bagus itu, yang dilakuin itu gak gampang emang Perjuangannya tuh banget, 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 bikin orang stres Kenapa? Kita tuh harus rutin olahraga Harus berjam-jam di tempat olahraga, biarpun mau ngajim di tempat gym Mau olahraga sendiri di rumah, mau lari di taman, kayak mau apa, yang penting tuh harus rutin Dan yang kedua, pola latihan juga gak boleh sembarangan Misal nih, bagian kaki yang jelek Nah, latihannya di kaki Aduh, perut aku gak bagus Ya, latihannya di perut Jadi gak cukup waktu sebentar untuk punya badan bagus itu Karena kita tuh harus melapis di urung badan kita Rata Dan yang ketiga, kita tuh harus jaga pola makan Dan jaga pola makannya tuh gak main-main ya Dan itu bener-bener ekstra banget kita lakuin Karena makanan yang kita konsumsi itu harus bener-bener bersih dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita Kalau enggak, ya yang ada malah jadi timbulan lemah Dan itulah susahnya kalau mau menjaga pola makan Dan kali ini aku mau berbagi gimana caranya mengolah ayam itu Supaya benar-benar terjaga kualitas isinya Sehat Dan juga rasanya yang pasti enak banget Dan yang pasti sih mentol banget cerimiknya Ya, tau sendiri kan Jaman sekarang, gimana ada sih orang yang gak sibuk ya kan Dan yang pasti waktu kita tuh banyak dipakai untuk kita kerja Untuk kegiatan kita yang lainnya Dan yang macem-macem ya pokoknya Nah, sekarang apa aja yang mesti disiapin Disini aku punya dada ayam Dada ayam yang udah di-filet Yang udah boneless Gak ada tulang dan gak ada kulit Dan yang paling penting diingat Bagian lemak pada ayam itu terdapat pada kulit Jadi kalau makan dada ayam Usahain jangan makan kulitnya Jadi kita harus versikan dulu kulitnya Dan untuk pendampingnya Disini aku punya sayuran Disini aku ada baby corn Aku ada wortel Dan juga ada paprika Dan yang pertama kali kita lakuin adalah Disini aku mau pake 2 siung bawang putih Kita cop bawang putihnya Kemudian tambahkan bawang putih pada ayam Lalu tambahkan garam Dan kemudian Tambahkan donk rosemary Di atas ayam Lalu tambahkan perasan jeruk nipis Tambahkan sedikit cabai kering Lalu kita lumuri ayam sampai rata Kemudian aku mau kupas Bagi wortel menjadi 4 bagian Kemudian sisikan Kemudian paprika Kita mau potong paprika ini dari samping Dan biarkan betul paprika ini bulat seperti cincin Dan bersihkan bagian paprika dari bijinya Kemudian berikat olive oil di atas teflon Setelah minyaknya panas Kemudian panggang ayam di dalam teflon Dan kemudian kita masukkan sayuran Tambahkan dengan sedikit garam dan lada Dan setelah 5 menit Kemudian kita balik sisi ayam Jadi emang kalau misalnya Bawa wala dada ayam itu emang gak dada-dada ribet ya Lebih gampang si taha ya Memang karena apa? Masak ayam yang pertama harus matang Dan kedua Kenapa dada ribet? Kalau dada dimasak terlalu matang Dagingnya itu Teksturnya dagingnya itu bisa lebih keras Jadi gak bisa juicy gitu dia Keras Ya kesimpulannya Kalau emang kalau makan dada ayam yang enak Itu emang matangnya itu harus pas Nah ada jari nih Tinggal di plating aja ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!